Intro Ayu Ting Ting diisukan putus hingga batal nikah Dengan Leto TNI Muhammad Fardana Salah satu penyebabnya Kini Umi Kalsum unfollow akun Instagram calon besanya Rakaia Bahkan Umi Kalsum juga unfollow akun Instagram adik Leto TNI Fardana Dinar Salsa Hal ini terjadi setelah Leto TNI Fardana menghampus semua foto Ayu Ting Ting dari Instagram pribadinya Dilansir banjarmasinpost.co.id melalui Instagram Umi Kalsum Sabtu 29 Juni Terpantau tak mengikuti akun Instagram Rakaia dan Dinar Salsa lagi Padahal sebelumnya Umi Kalsum sering berinteraksi dengan akun Instagram mereka Namun Umi Kalsum tampak masih mengikuti akun Instagram Fardana Di satu sisi Rakaia terpantau masih mengikuti akun Instagram istri Abdul Rozak tersebut Presiden Jokowi Dodo mengunggah momen saat dirinya menjenguk Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih hasil Pilpres 2024 Prabowo Subianto Di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Sudirman Jakarta Selatan di akun media sosial Instagram resminya N.Jokowi pada Minggu 30 Juni Dalam penggahan itu tampak Jokowi dan Prabowo berbincang di kamar pasien untuk Prabowo Menurut Jokowi, tim dokter telah melakukan tindakan medis untuk pemulihan cedera yang dialami oleh Prabowo Subianto Sebelumnya Prabowo mengungkapkan dirinya menjalani operasi besar di RSPPN Panglima Besar Sudirman Jakarta Selatan pada minggu lalu Operasi itu dilakukan karena ia pernah dua kali kecelakaan ketika melaksanakan aksi terjun payung saat masih aktif sebagai prajurit TNI dulu Kecelakaan itu membuat kaki kirinya cedera sehingga membuat rasa sakitnya terus dirasakan hingga saat ini Usai menjalani operasi, Prabowo menyatakan dirinya siap mengikuti dan siap beraktivitas kembali usai melakukan operasi terhadap cedera kaki kirinya itu Prabowo menyebut dirinya paham dan sadar bahwa operasi cedera kaki ini beresiko karena mengancam nyawanya Namun demi bangsa dan negara, Prabowo meyakini tim dokter pasti berhasil melakukan tindakan operasi Warga di sekitar Jalan Raya Cibalong, Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garu, Jawa Barat Gempar dengan penemuan mayat korban mutilasi minggu 30 Juni Potongan mayat itu disimpan di sebuah karung oleh pelaku Lalu karung tersebut dicurigai oleh warga dan akhirnya diketahui berisi potongan tubuh manusia berjenis kelamin laki-laki Menurut saksi mata, warga sempat melihat seorang pria menenteng karung yang diduga berisi bagian tubuh korban Seperti diberitakan sebelumnya, polisi segera melakukan penyelidikan usai menerima laporan warga Kasat Reskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo membenarkan adanya kasus pembunuhan dengan mutilasi tersebut Dari informasi sementara, korban maupun pelaku kasus tersebut diduga orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ Warga yang mengetahui kejadian tersebut hanya berani melihat dari kejauhan Meski menduga ODGJ, Ari mengaku belum bisa memastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku Ari melanjutkan pelaku telah diamankan oleh aparat kepolisian Seorang pejabat Israel mengatakan negaranya siap melakukan perang melawan seluruh negara di Timur Tengah Ia bahkan mengancam bakal menggunakan senjata kiamat jika perang besar itu terjadi Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pekerja Industri di Gantara, Israel Yair Kat Dikutip dari Tribun News dari Jerusalem Post, Senin 1 Juli 2024 Yair mengatakan Israel siap melawan Iran, Yemen, Suriah, Irak dan semua negara di Timur Tengah Menurutnya Israel bakal dibantu intelijen Amerika Serikat, Inggris serta Jerman Intelijen dari negara barat itu disebut bakal membantu memberitahu Israel jika ada hal yang membahayakan Ket awalnya menyebut Israel memiliki senjata yang bisa melawan Iran Senjata pamungkas itu disebut sebagai senjata kiamat Ket mengancam bakal memakai senjata kiamat itu untuk melakukan perang di Timur Tengah Sarif Tehing warga Desa Hulnani, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur Ditemukan tewas dengan leher dililit celana Pria itu ditemukan tewas pada Sabtu 29 Juni di Pantai Beang, Desa Aramaba, Kecamatan Pantai Tengah, Kabupaten Alor Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT Komisaris Besar Polisi Aris Shandi Senin 1 Juli 2024 menyebut Sarif ditemukan tewas pada bagian lehernya terdapat celana yang dililit dua ikatan Dan pada bagian belakang celana terdapat ikat pinggang dalam posisi terikat Selain itu ditemukan dalam posisi tergeletak Menggunakan baju kaos warna putih, celana pendek warna merah, kaos kaki putih setinggi betis pada kedua kaki dan sandal jepit Arya Sandi mengatakan pada bagian wajah Sarif juga sudah membengkak dan keluar darah Arya Sandi menuturkan penemuan mayat itu bermula ketika beberapa warga bernama Eklopas Puling 30 tahun Armin Piri 33 tahun dan Kadi Malay 42 tahun hendak pergi memancing ikan di pantai Beang Saat asyik memancing mereka melihat sesosok mayat rapung di laut dan kepalanya telungkup dengan jarak sekitar 2 km Melihat itu Eklopas memanggil Armin dan Kadi bersama sejumlah nelayan untuk mengevakuasi mayat tanpa identitas ke atas dermaga Beang Selanjutnya langsung dibawa ke kepala dusun Beang Ibrahim Laukalang Peristiwa itu dilaporkan kepada Polsep Pantar Barat Sekitar pukul 18.30 polisi bersama tim medis dari puskesmas Maliang langsung menuju ke lokasi kejadian untuk olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan medis Saat ditemukan tidak ada warga yang mengenali mayat itu setelah informasi itu menyebar Akhirnya terungkap identitas mayat itu ternyata Syarif Anaknya Syarif merupakan kepala desa Hulnani Mustaqim Teibang Keluarga juga menerima kejadian itu sebagai musibah dan menolak jenazah untuk diautopsi Dikutip dari Tribun Video pada Senin 1 Juli 2024 Para pejabat pertahanan dan intelijen Amerika Serikat khawatir Rusia terseret dalam perang Israel dan militer Libanon Hezbollah Hubungan Israel dan Libanon yang semakin memanas memicu sekutu Iran memperkuat kerjasama militer Teheran dengan Moskow Kekhawatiran ini muncul sebagai efek dari serangan darat Israel terhadap Hezbollah Intelijen Amerika Serikat menyebut Rusia sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan dukungan terhadap yang disebut poros perlawanan Iran Diaman Presiden Rusia Vladimir Putin telah mempertimbangkan untuk memberikan rudal jelajah balistik anti kapal kemilitan Hoti Pada bulan November Wall Street Journal melaporkan rencana bantuan kelompok Wagner sebuah paramiliter Rusia Kelompok itu disebut berencana memberikan sistem pertahanan udara Rusia kepada Hezbollah Untuk itu jika Israel menyerang Libanon kemungkinan hal itu akan mendorong militer Israel dan Rusia membantu Hezbollah Terima kasih telah menonton! 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 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia